Dan kita pun juga bisa memonitoringnya lewat HP juga ya Jadi kan di HP itu ada aplikasi Blink Kita juga bisa monitoringnya lewat HP Dan mengkontrolnya pun juga bisa lewat HP Misalkan kita nyalakan pompanya Itu juga bisa lewat HP Nah jadi bisa terkoneksi antara HP dengan komputernya Kalau misalkan kita buat auto Nah ini nanti pompanya akan menyala Dan kalau misalkan kondisi tanahnya itu basah Nah relaynya akan mati Atau pompanya akan mati Jadi terbaca semua terikot di HP juga Jadi tidak hanya di Oke kembali lagi dengan kapasitor test Nah di video kali ini saya akan tunjukkan Suatu proyek yang ada request untuk dibuatkan Proyek Soil Moisture Yaitu kelembapan tanah Dengan menggunakan sensor Soil Moisture yang seperti ini Karena ada dua macam sensor Soil Moisture itu ada yang kapasitif dan resistif Nah ini saya gunakan yang ini Dan disini saya menggunakan ESP32 untuk kontrolnya Dan dimana untuk cara kerjanya Disini dia bisa dimonitoring dengan menggunakan Blink Dan menggunakan LCD Jadi humidity nya itu terbaca Humidity dari kelembapannya ya Kelembapan tanahnya itu dibaca Nanti bisa dimonitoring di LCD dan di Blinknya Dan itu nanti muncul statusnya Nah statusnya itu dia kering atau basah Dan disini sudah saya siapkan dua macam tanah Yaitu tanah kering dan tanah basah Jadi kalau misalkan ditempatkan disini Dia nanti terbaca humidity nya 0% Karena ini tanahnya kering Dengan status tanahnya kering Nah kalau misalkan saya ditempatkan tanah yang basah Nah ini bisa terlihat humidity nya 110% Bahkan dengan statusnya dia basah Nah jadi seperti itu Nah kalau misalkan saya balikkan lagi disini Juga nanti dia akan terbacanya kering Nah dan disini pun juga ada tombol auto atau manual Ini untuk menonaktifkan pompanya ini secara otomatis Atau secara manual Jadi pompanya ini bisa nyala berdasarkan sensornya Atau kita nyalakan secara manual Nah maksudnya secara auto itu Kita nyalanya dari pompanya itu Dengan menggunakan relay ini ya Jadi menyalakan driver relay Dari driver relay ini nanti akan menyalakan pompa Jadi kalau misalkan saat auto Dia tergantung dari pembacaan dari sensornya ya Jadi kalau misalkan kering Nanti driver relay nya ini akan menyala Dan menyalakan dari pompanya Sehingga airnya akan masuk disini Nah nanti kalau misalkan kondisinya ini Sudah berubah statusnya menjadi basah Itu nanti dia akan menonaktifkan dari relay nya Nah jadi saya beri contoh ya Jadi kalau misalkan dibuat auto Nah dia terbaca kan kering nih Statusnya kering Humidity nya 0% Karena statusnya kering Otomatis dia menyalakan air Biar tanahnya ini basah Nah nanti kalau misalkan tanahnya ini sudah basah Nah nanti akan menonaktifkan dari relay nya Nah jadi seperti itu Untuk prinsip kerjanya Kemudian untuk yang manual Jadi untuk yang manual ini Misalkan kita nonaktifkan Nah ini kita nonaktifkan Kita bisa menonaktifkan pompanya ini Dengan cara menekan switch nya ini Jadi entah itu dia basah Atau dia kering Kita bisa menonaktifkan Atau menyalakan pompanya secara manual Nah kalau misalkan kita taruh disini Dia juga tidak akan menyalakan Pompanya Tapi kalau misalkan kita nyalakan seperti ini Dia baru nyala pompanya Karena disini kita setting Untuk pompanya ini Bisa diatur secara auto atau manual Dan disini pun juga ada Widget Gauge nya Untuk menunjukkan berapa humidity nya Nah jadi seperti itu Dan kita pun juga bisa Memonitoring nya lewat hp juga ya Jadi kan di hp itu ada aplikasi blink Kita juga bisa monitor nya lewat hp Dan mengkontrol nya pun juga bisa lewat hp Misalkan kita nyalakan pompanya Itu juga bisa lewat hp Nah jadi bisa terkoneksi Antara hp dengan komputernya Kalau misalkan kita buat auto Nah ini nanti pompanya akan menyala Dan kalau misalkan kondisi tanahnya itu basah Nah relay nya akan mati Atau pompanya akan mati Jadi terbaca semua terikut di hp juga Jadi tidak hanya di aplikasi di komputer Tapi di hp juga bisa Nah jadi teman-teman yang mau dibuatkan Projek ESP32 atau ESP8266 Atau misalkan mau dibuatkan projek Dengan menggunakan arduino Bisa juga teman-teman bisa konsultasikan Untuk mau dibuatkan projek seperti apa Nanti baru saya bisa tentukan Berapa harga yang harus dibayarkan Untuk setiap projek nya ya teman-teman Nah nanti untuk yang didapatkan itu apa saja Jadi yang didapatkan tentunya program arduino nya Nah lalu kemudian tutorial nya dan wiring nya Kalau misalkan teman-teman pesan hardware nya juga Nanti juga teman-teman dapat hardware nya juga ya Nah jadi bagi teman-teman yang ingin dibuatkan projek Atau program Entah itu hanya software nya Atau program nya saja Atau mau dibuatkan sekalian hardware nya Mau dirangkaikan sekalian Itu juga bisa ya Jadi teman-teman bisa langsung hubungi saya Lewat instagram DM saya di instagram Atau chat di shopee atau tokopedia saya Nanti di deskripsi akan saya taruh Untuk link nya Jadi teman-teman bisa langsung Chat disana Atau DM saya lewat instagram ya teman-teman Nah jadi cukup sekian Untuk projek kali ini Projek request untuk dibuatkan program nya Jadi misalkan teman-teman berminat Untuk dibuatkan program nya Bisa hubungi saya ya Nah jadi cukup sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Dan agak apa Kita otak jalan Bye bye